Kedua pemuda yakni MA dan AH warga kota Semarang ini hanya bisa pasrah saat diamankan petugas saturnas krim Polreskendal. MA dan AH terpaksa berurusan dengan kepolisian karena diduga melakukan aksi pemerasan terhadap sejumlah remaja pelaku balap liar. Modus yang digunakan tersangka mengaku sebagai anggota Polsek Tugu, kota Semarang, dan mendatangi lokasi balap liar di jalan pelabuhan. Tersangka mendatangi lokasi dengan dalih membuarkan aksi balap liar dan meminta paksa barang berharga mil korban sebagai jaminan. Untuk memuluskan aksi kejahatannya, pelaku bahkan mengancam akan menembak korban jika melakukan perlawanan. Sebelum meninggalkan lokasi, pelaku menyuruh korban datang ke kantor polisi untuk mengambil barang berharga yang telah diserahkan. Bersama tersangka, polisi menyita dua telpon seluler, kalung emas, serta sepeda motor yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Pelaku, dia mengaku sebagai seorang anggota polisian yang ditugaskan untuk membuarkan trek-trekan di area pelabuhan kali ini. Kemudian dia menemukan dua orang korban sedang berteduh karena posisi situasi di lokasi hujan. Kemudian dengan ancaman bahwa akan dibawa ke pores, akhirnya tersangka ini meminta barang bukti berupa handphone 2 dan kalung emas. Atas perbuatannya tersangka akan dijerit pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Kendal, Edi Prayet, NOI News, melaporkan.